Sementara itu pemirsa menghadapi potensi terjadinya bencana alam. Pemkap Jember gelar apel kesiap siagaan dan gelar peralatan penanggulangan bencana di alun-alun kota Jember selasa siang. Cuaca ekstrim berupa curah hujan tinggi disertai angin kencang berpotensi menimbulkan bencana tanah lonsor, banjir bandang, dan puting beliung. Apel kesiap siagaan dan gelar peralatan penanggulangan bencana di alun-alun kota Jember ini melibatkan beberapa instansi pemerintah seperti TNI dan Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, Satpo BP, dan Relawan. Kegiatan apel kesiap siagaan dalam menghadapi potensi bencana alam ini merupakan bagian dari pemantapan personil dan juga untuk memastikan peralatan kebencanaan siap digunakan apabila terjadinya bencana alam. Sesuai surat edaran BMKG, cuaca ekstrim berupa angin kencang dengan intensitas curah hujan tinggi berpotensi menimbulkan bencana alam dan untuk di Jember kerawanan terjadi pada bencana banjir dan tanah lonsor. Mengantisipasi terjadinya korban jiwa saat bencana terjadi, Pemkap Jember juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah lereng pegunungan dengan melibatkan pihak desa dan ketua RT dan RW. Di Jember ini belum ada proteksi tentang apabila terjadi banjir besar di arah utara. Proteksi itu seperti apa? Proteksi dan perbaikan untuk alur sungainya masih belum ada. Tentang pendangkalan terjadi dan belum dilakukan untuk pengerukan karena memang kemampuan itu cukup biaya besar. Itu ada treatment yang lain, perbaikan-perbaikan bendung sudah akan dilakukan. Dan yang kedua kami di Jember ini sudah melakukan mitigasi, mitigasi bencana apabila terjadi sesuatu, kemana warga ini harus tempat evakuasi. Ini sudah dilakilih berkalikan. Dan tentunya kita tidak mengharapkan bencana itu terjadi, namun kita ikhtiar maksimal harus kita lakukan. Ikhtiar maksimal salah satunya pada hari ini. Ngecek kesiapan ini, bukan su of course saja ini, tapi keseriusan dari teman-teman untuk membantu. Karena ini kegiatan sosial, lebih tinggi kegiatan sosial. Tidak mungkin bencana ini dikerjakan oleh aparat sendiri, pemerintah, dan relawan saja. Tapi perlu keikutsertaan masyarakat. Dan di apel hari ini harapannya masyarakat pun juga memperhatikan bahwa sekarang sudah musim hujan. Ada beberapa kabupaten di sekitar kita sudah terjadi. Selain bencana banjir dan tanah longsor, masyarakat nelayan juga diimbau mewaspadai ancaman ombak besar dan gelombang tinggi di perairan Laut Selatan Jawa. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih telah menonton!